Nah bagi teman-teman yang penasaran pohon kepel itu seperti apa Ini adalah pohon buah kepel Ini ada dua pohon ya di belakang rumah bapak di Banyuwangi Nah ini pohonnya, nah ini kebetulan ditutupin karena memang untuk melindungi buah Nah ini satunya Jadi buah kepel itu dia muncul di pohonnya bukan di ranting-ranting pohonnya Berbeda dengan buah pada umumnya yang nempel di ranting-ranting Ya ini ada di pohonnya, sekarang kita lihat Nah ini adalah buah kepel Buah kepel yang sudah masak dia tidak akan banyak mengandung getah Tapi dia akan getahnya akan hilang dan rasanya manis Tuh Sampai atas-atas Ini beneng biar tidak dimakan ya mas Jal Codot Tuh buahnya mirip-mirip-mirip sawo Tuh Tuh buahnya nempel di pohon Kok bisa ya Nah ini pohon buah Buah kepel yang ini sudah hampir habis ini buahnya Jadi panenya sudah minggu-minggu yang lalu Tadi dibuka sama Mas Agus Nah ini buahnya ada di pohon Memang unik Tinggal ini nanti kita bawa Tuh Ini kalau lagi musim Bersekeliling pohon ini Isinya buah semua Buah kepel Tapi selama ini tidak pernah dijual Jadi hanya untuk Dikonsumsi sendiri Ini buahnya sampai atas sana tuh Buah semua Saya pernah lihat sering lihat Cuman gak pernah Makan buahnya Baru kemarin aja Tuh Sekeliling pohon Oke Sampai jumpa lagi